Intro Halo Bolo, dan sebalik lagi di channel Headsews Indonesia Kali ini kita akan membahas sepatunya Luka Donchick Memang bukan sesuatu yang baru, sepatu ini sudah digunakan Donchick saat melawan Huta Jazz Namun saat ini melawan Golden State Warrior Dia menggunakan sepatu dengan colorway baru yang terinspirasi dari Real Madrid Mungkin juga dukungan dari Real Madrid nanti yang akan bermain partai final Tapi kali ini kita nggak mau ngomongin bola dulu Karena kita mau ngebahas kira-kira apa aja yang didapat dari sepatu Luka Donchick tersebut Nah setelah pesan-pesan berikut ini Oke, jadi kita udah pernah posting dan ada beberapa media luar juga yang membahas sepatu ini Ternyata akan dirilis pada akhir Juni mendatang Kemudian ada colorway kedua akan dirilis tanggal 7 Juli Tapi kita belum tahu harganya berapa nih Banyak yang berasumsi bahwa harga sepatu Donchick di atas Jordan Y Not Zero Yang artinya mungkin sudah 2 jutaan Namun kalau melihat performa ataupun teknologi yang dihadirkan Mungkin memang ini sepatu yang bisa dibilang cukup modern sekali Karena dia sekarang ada yang namanya isoplate Dan juga ada formula 23 yang merupakan busa penemuan baru dari Nike Yang katanya itu tidak hanya empuk Tidak hanya impact protection yang bagus Tapi juga menawarkan perasaan memantul yang luar biasa Lantas isoplate sendiri itu adalah semacam eclipse plate yang ada di Jordan 34 Jadi itu tuh kesabilan Terutama jika Anda lihat sepatunya Donchick ini di bagian tengah Dia tuh agak flat gitu Namun di bagian depan dan belakang terlihat Ada potongan yang sepertinya ini untuk memudahkan dalam berlari Namun yang saya cermati Kalau sepatu dengan outsole flat seperti ini Biasanya akan lebih bagus menapak ketika Anda melompat Dan kemudian kita melihat ada foto lain Yang memperlihatkan kalau sisi-sisi sampingnya itu Kayaknya ada rajutan-rajutan Kemudian ini juga bahannya di lidah Saya bisa bilang mirip dengan Mirip-mirip GT Cut gini Jadi bahan-bahan yang berkualitas seperti ini Dan tentunya itu dengan harga 2 jutaan Saya tentu akan beli sepatu itu Karena bahannya cukup berkelas Kemudian kita lihat desainnya potongannya ini Sedikit di bawah mata kaki Walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini adalah potongannya medium Tapi kalau kita lihat jauh ke belakang Donchick memang menggunakan sepatu yang berukaran medium Seperti Jordan Zoom Separate Kemudian ada juga dia menggunakan Jordan 35 Low Dan memang potongannya mirip-mirip seperti ini Dan mungkin itu adalah sudah settingan terbaik Sepatu untuk Donchick Nah kita juga belum tahu nih Kira-kira sampai Indonesia nya tanggal berapa Kalau secara global dirilis tanggal 30 Juni Oke kemudian kira-kira menurut kalian Donchick ini apakah wajib dibeli Ataupun menurut anda jika harganya 2 jutaan Ada sepatu lain yang lebih menarik Bisa tuliskan di kolom komentar Nah yang kedua kita akan membahas kasus viral Yang cukup banyak diperbincangkan oleh sneakers head Yaitu jamoran tertangkap kamera Menggunakan sepatu yang bisa dibilang Ataupun banyak orang mengatakan Itu adalah Kobe 4 Prelude yang KW Dan banyak sekali yang menginformasikan Bahwa potongannya itu tidak seperti itu Warnanya tidak seperti itu Kami juga sudah mencatat banyak sekali Pembahasan di luar sana yang mengatakan Banyak perbedaan sepatunya jamoran tersebut Dengan sepatu yang sudah digunakan para pemain NBA Seperti di sepatu Dangerous Russell Dengan jamoran ini berbeda tampilan Di bagian heelnya Jadi tampilan yang jamoran ini sedikit Tampak apa ya Banyak terlalu banyak garis Kemudian ada Pembahasan dengan Jeff Tick juga Sepatu Jeff Tick ini Terlihat lidah dengan talinya ini Porsinya lebih besar Ataupun lebih panjang Lidahnya juga lebih tinggi Dan jamoran ini terlihat lebih pendek Lalu ada pembahasan dengan Sepatunya Nick Young Ini terlihat di bagian tengahnya ini Kartanya Warnanya kurang menyala Jadi terlihat sebenarnya yang asli itu Tampak terlebih kalem Jadi tidak terlalu mentereng Ataupun tidak terlalu menyala Seperti sepatunya jamoran Kemudian ada lagi bahasannya dari Sepatu perbandingan dengan Harrison Barnes Dan ternyata tekstur dari flywire nya itu juga berbeda Namun demikian jamoran ini Sudah menggunakan sepatu KW ini Dengan performa yang cukup apik Karena dia bisa berhasil mencatatkan 47 poin Jadi menurut kalian gimana nih Jamoran sendiri mengatakan bahwa Banyak hal lain yang bisa dibahas Selain mengomentari sepatu KW tersebut Dan juga tidak ada canggahan Apakah itu benar dia menggunakan sepatu KW Ataupun sepatu yang benar Namun pandangan orang melihatnya itu sepatu yang KW Oke jadi sampai saat ini Belum ada sanggahan dari pihak jamoran Ataupun statement dari pihak Nike Apakah sepatu yang dia gunakan itu adalah KW Ataupun memang asli Namun demikian jika memang terbukti KW Ini bisa dibilang sangat menyayangkan sekali Karena sekelas panggung NBA Jangan sampai mempromosikan barang tiruan Oke jadi demikianlah tadi first look Mengenai sepatunya Luka Doncic Yang akan dirilis akhir Juni mendatang Kemudian kita juga bahas sedikit Soal yang lagi viral Yaitu sepatu jamoran yang disebut-sebut KW menurut banyak media Ataupun sneaker set Oke jika anda suka video ini Jangan lupa klik like Subscribe Jangan lupa juga tulis di kolom komentar Kira-kira sepatu apa Ataupun konten seperti apa yang anda inginkan Ataupun misalnya anda ingin Kami membahas sepatu apa Bisa langsung diskusi aja di kolom komentar Sampai jumpa di video kami selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax